Pembangunan Rumah Susun 3 Penghargaan tersebut diserahkan pada acara gelaran pameran konstruksi Indonesia, Ki, 2024 yang telah berlangsung hingga Jumat, 9 November 2024, di Jakarta. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Supri Janto mengatakan, pembangunan rumah susun pas pampres di IKN ini menjadi contoh nyata dari penerapan SMKK yang terintegrasi dengan baik dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021, Jakarta Iwan, menurutnya, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi, serta mengurangi risiko kecelakaan dan insiden di lokasi kerja konstruksi. SMKK sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di lokasi konstruksi. Selain itu, SMKK membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko kecelakaan kerja, mengurangi potensi insiden, serta memastikan proyek berjalan lancar tanpa gangguan, iujar Iwan. Penerapan SMKK selain bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas proyek. Dengan adanya penghargaan ini, Iwan Supri Janto berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas keselamatan konstruksi di proyek-proyek selanjutnya. Selain itu, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat di sektor konstruksi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!